Intro Sebagai rasa syukur dan kebanggaan atas keberhasilan Kabupaten Brau meraih Piala Adipura Sebagai penghargaan tertinggi di bidang kebersihan tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Brau menggelar arakan Piala Adipura keliling kota Tanjung Redep Selasa 15 Januari 2019 kemarin Bupati Brau beserta rombongan yang membawa Piala Adipura tiba di Bandara Kalimarao Sekitar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Tengah Disambut oleh sebagian besar organisasi perangkat daerah Yang kemudian dilanjutkan dengan arakan pada 10 waktu Indonesia Tengah Arakan dimulai dari Bandara Kalimarao menuju Rinding, Seibedungun, Jalan Pulau Sambit, Jalan Pemuda, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kapten Tendean, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Protokol, AKB Sanipah, Jalan Milono dan finis di halaman kantor Bupati Brau Meski arakan diguyur hujan deras namun hal tersebut tak menyurutkan antusias masyarakat Khususnya murid sekolah yang ingin menyambut arakan serta melihat Piala Adipura secara dekat Bupati Brau Muharam dalam kesempatannya menyampaikan Penghargaan Adipura ini dapat diraih dari hasil kekompakan pemerintah daerah Dengan semua lapisan masyarakat Kabupaten Brau yang bersama-sama menjaga kebersihan dan kerapian kota Tanjung Redo Muharam berharap dengan diraihnya Adipura 2018 ini dapat lebih memotivasi masyarakat dalam menjaga kebersihan Untuk diketahui selain meraih penghargaan Adipura, Kabupaten Brau juga berhasil meraih prestasi Sebagai bandara terbaik kelas 1 tahun 2018 Serta 8 panji keberhasilan pembangunan terbaik kedua sekali mantan timur Di bidang pembangunan tanaman pangan, pembangunan peternakan, kelautan dan perikanan, kehutanan, daya saing daerah kebudayaan Kabupaten Pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang kesejahteraan sosial Diraihnya Adipura ini bukan berarti pekerja-pekerjaan kita selesai Justru diraihnya Adipura ini merupakan tantangan berat buat kita ke depan Dan tentu kita akan malu kalau tahun ini kita terima, kemudian tahun depan lepas Setuju Bapak Ibu, kita ingin berharap Adipura ini adalah momentum untuk semakin serius membenahi dan menata dan mempercantik kota Tanyu Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Brau Dan seluruh pasukan kuning yang selama ini telah bersinergi Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa Kalian yang hari ini meraih Adipura, pasti kalian melakukan kerjasama kolektif yang rapi Tidak mungkin hanya pemerintah daerah yang berpikir untuk mendapatkan Adipura Tetapi pasti terlibat seluruh warga masyarakat, seluruh OPD untuk meraih Adipura ini Miko Gustina Anda, Penyus TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!